Indonesia bakal ketemu Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 Qatar Banyaknya prediksi, Uzbekistan sedikit diunggulin dibandingin Indonesia Wajar sih, karena apa? Karena Uzbekistan udah pernah juara Piala Asia U23 tahun 2018 Dan Uzbekistan bisa dibilang nih salah satu tim langganan dari peserta Piala Asia U23 Ya, gue sendiri sih prediksinya Indonesia-Uzbekistan 49% berbanding 51% Karena apa? Karena Uzbekistan di Piala Asia U23 kali ini Rekornya sangat mentering nih Untuk di segi produktivitas gol, mantep banget 12 gol udah disarangin Uzbekistan gol-golnya ke gawang lawan-lawannya Dari segi kebobolan, masih 0 alias clean sheet dari 4 pertandingan yang udah dilakukan sama Uzbekistan 3 di bawah penyisian grup, 1 di bawah keempat final Ini Uzbekistan belum pernah kebobolan barang sebiji gol pun Ini menjadi PR besar bagi Sintayong Untuk ngecek strategi yang pas untuk membobardir dan membobol gawang Uzbekistan sebanyak-banyaknya kalau bisa Apakah kita bisa menang lawan Uzbekistan? Tentu bisa dong Caranya, yang pertama Jangan mengandalkan offside trap pas nanti lawan Uzbekistan Kalau kita lihat cupikan pertandingan Uzbekistan di 2 pertandingan terakhir Lawan Vietnam sama lawan Arab Saudi Ini 3 gol Uzbekistan kelihatan banget Pemain Uzbekistan sangat lihai dalam melepaskan diri dari perangkap offside Lawan Vietnam, 2 golnya terjadi ini karena pemain Uzbekistan di hai dalam melepaskan diri dari perangkap offside Lawan Arab Saudi, 1 golnya kayak gitu tuh Makanya Indonesia nanti dalam Uzbekistan jangan terlalu mengandalkan offside trap Biar kita main dengan garis pertahanan tinggi ataupun garis pertahanan middle ini bisa mungkin hindari strategi mengandalkan perangkap offside Yang berikutnya, jangan biarin sisi sayap Uzbekistan ini leluasa untuk mengekspektasi barisan pertahanan kita dari sisi sayap kiri maupun kanan Karena umpan-umpan crossing, pemain Uzbekistan ini sangat-sangat jempolan yuk kualitas umpan-umpan crossingnya Dan ini bisa jadi ancaman kalau sepanjang pertanian Kalau kayak gini bisa berulang-ulang kali dijalani sama para pemain Uzbekistan Karena umpan crossingnya berbahaya dan staker Uzbekistan ini sangat-sangat handal dalam memanfaatkan umpan-umpan crossing alias unggul dalam bola-bola udara Dan satu lagi, sisi back sayap kanan Indonesia ini menjadi salah satu titik lemah Indonesia di ajang Piala Asia U23 kali ini Dio Fahmi, Loncora Selatan kemarin kelihatan banget ke dodoranya, diganti M Fajar juga, masih ke dodoran juga Nah, lalu Uzbekistan mungkin bisa dicoba turunin Bagas Kava Di satu sisi Bagas Kava memang belum pernah main di Piala Asia U23 kali ini Tapi Bagas Kava di sisi bodi charge, dia sedikit lebih unggul dibanding Dio Fahmi maupun M Fajar Nah, bisa dimainin nih, dan Uzbekistan yang secara postur lebih tinggi dibandingin, rata-ratanya lebih tinggi dibandingin dari squad Indonesia nih Makanya Bagas Kava bisa diturunin nanti sebagai starting line-up untuk meredam sisi sayap dari barisan penyerang Uzbekistan Dan dari segi overlapping, Bagas Kava juga cukup kenceng larinya dan akurasi umpanya bisa dibilang cukup lumayan oke lah ya Dan sisi pertahanan juga Bagas Kava sangat bagus dalam menjaga kedalaman pertahanan dari sisi sayap kanan dari pertahanan Indonesia Nah, yang berikutnya, lawan Uzbekistan nih, biar kita bisa menang lawan Uzbekistan, ini yang penting banget nih Jangan buang-buang peluang lawan Korea Selatan, kemarin kita bisa aja tuh, menyudah pertandingan lebih cepat Seandainya dua peluang emas di Indonesia itu bisa dikonversi menjadi gold tuh Kemarin kan Arhan punya satu peluang emas, Mas Lino punya satu peluang emas, nah Allah, Uzbekistan kalau bisa Satu peluang, satu gold, jangan buang-buang peluang, karena Jangan buang-buang peluang, karena ini babak semifinal Sedikit peluang pun yang dipunya harus bisa dikonversi menjadi gold, karena apa? Karena tekanan ini bakal jauh lebih gede dibandingin babak per empat final Dan sebisa mungkin kita hindari menang lewat babak perpanjangan waktu, karena ini bakal nguras energi Nah, dan peluang Korea Selatan, kemarin kita lihat dong, pemain kita udah keletihan banget, karena main sampai dengan babak kadu penalti Mungkin Sintayong di lawan Uzbekistan nanti, di lini serang, bisa melakukan sedikit rotasi nih Satu-dua pemain di rotasi, mungkin kalau gue saranin Witan Suleiman di rotasi sama Rian Hanan Biapun Rian Hanan masih meninjauh terbang, tapi kemampuan dia untuk membelah pertahanan lawan ini Patut dicoba lawan Uzbekistan nanti, karena Rian Hanan dia punya skill, punya kecepatan, dan dia juga untuk posisioningnya cukup oke nih Dan dia bisa cepat menyatu dengan sekuat jari-jari muda yang udah rutin tampil di VLSO 23 kali ini Nah, kita doain semoga Indonesia bisa tembus ke bawah final VLSO 23, dan biar kita lulus otomatis ke Olimpiade Paris nanti tahun 2024 Dukung terus Timnas Indonesia dan kemampuan lagi bersama Uwe Tuan Chan di konten Pudit Abangan berikutnya Salam, Ola, Bola